Jumpa lagi dengan Lakon Misteri Banyak yang penasaran dengan sosok Dewi Rengganis Selain memiliki wajah dan cantik jelita Dewi Rengganis adalah sosok istri dari Prabu Kian Santang yang populer di tanah pajajaran Banyak subscriber Lakon Misteri yang merequest cerita Dewi Rengganis dan Prabu Kian Santang Lalu apakah kisah mereka sama dengan kisah Roman Picisan yang ada di novel Percintaan Begini ceritanya Dikisahkan Prabu Siliwangi yang merupakan Raja Pajajaran memiliki anak bungsu yang bernama Prabu Kian Santang Ia terlahir dari ibu dan cantik jelita yaitu Subang Larang Prabu Kian Santang dibesarkan dalam pengasuhan Sang Ibunda yang penuh cinta dan kasih Maka Prabu Kian Santang pun tumbuh menjadi pria dewasa yang sangat peka perasaannya Setelah menimba ilmu agama dan bela diri Prabu Kian Santang meminta izin untuk menyebarkan syariat Islam ke tanah Pasundan Ayahanda Prabu Siliwangi akhirnya mengizinkan Prabu Kian Santang untuk mengembara dan menyebarkan agama Islam ke seluruh tanah Pasundan Akhirnya Prabu Kian Santang meninggalkan Istana Pajajaran Dan dalam perjalanan dari kampung ke kampung akhirnya Prabu Kian Santang bertemu dengan seorang gadis desa yang cantik dan lugu Saat itu Prabu Kian Santang tidak sengaja mampir ke sebuah pasar untuk membeli beberapa kebutuhan Namun karena yang dicari belum ditemukan Maka dia menanyakan kepada seorang gadis Saat bertatap-tatapan Hati Prabu Kian Santang bergetar Seperti ada sesuatu yang berbeda dengan gadis desa ini Singkat cerita Prabu Kian Santang berkenalan dengan gadis desa itu Yang kemudian diketahui adalah Dewi Rengganis Dewi Rengganis sangat malu-malu jika harus menatap wajah sang Prabu Kian Santang Yang memang tampan dan rupawan Tentu Prabu Kian Santang tidak memberitahu bahwa dirinya adalah anak dari Raja Pajajaran Waktu berganti hari Hari berganti bulan Tidak terasa penyebaran Islam di desa itu diterima dengan baik Dan hubungan dengan Dewi Rengganis pun semakin akrab Melihat kecantikan dan kebaikan hati dari Dewi Rengganis Prabu Kian Santang memberanikan diri untuk melamarnya Dan jadilah mereka sepasang suami istri Belum satu purnama mereka menjadi suami istri Tiba-tiba datanglah utusan dari kerajaan Pajajaran Dan saat itu hanya Dewi Rengganis lah yang ada di rumah Prabu Kian Santang sedang memberikan pengajaran di Pendopo Kepala Kampung Para prajurit Pajajaran memberitahu bahwa Prabu Kian Santang adalah anak dari Prabu Siliwangi Yang merupakan Raja Pajajaran Betapa kagetnya Dewi Rengganis saat mengetahui siapa Prabu Kian Santang sebenarnya Dan dia sempat kecewa akan berita ini Saat Prabu Kian Santang pulang Wajah Dewi Rengganis terlihat murung Dan ada apa gerangan yang akan terjadi Prabu Kian Santang pun berkata Dinda, kenapa hari ini wajah Dinda terlihat murung? Apa ada sesuatu yang Dinda pikirkan? Iya Kakanda, tadi ada pengawal kerajaan Pajajaran yang datang kesini Dan memberitahu bahwa Kakanda harus pulang ke Pajajaran Ucap Dewi Rengganis Prabu Kian Santang pun menjawab Maaf Dinda, apa karena Dinda tahu siapa Kakanda sebenarnya yang membuat Dinda bersedih? Dewi Rengganis dengan nada yang senduh menjawab Bukan Kakanda, tapi Kakanda diminta ke Pajajaran untuk membela kerajaan Yang akan diserang kerajaan lain Itu yang membuat Dinda bersedih Lalu Kakanda harus berbuat apa? Tanya Prabu Kian Santang Pergilah Kakanda Dinda akan mendoakan semoga Kakanda bisa memenangkan pertempuran itu Dan bisa kembali lagi kesini Air mata Dewi Rengganis pun mulai menetes di pipi Prabu Kian Santang menghapus air mata Dewi Rengganis dengan lembut Dan seraya memohon izin untuk berangkat besok pagi ke Pajajaran Pergilah Kakanda Jangan hiraukan Adinda disini Pajajaran memerlukan Kakanda Ucap Dewi Rengganis dengan tegar Walaupun dengan berat hati Prabu Kian Santang akhirnya meninggalkan Dewi Rengganis sendiri Namun membela kerajaan adalah suatu kewajiban Hari berganti dengan sangat cepat Tidak terasa sudah dua purnama Belum ada kabar yang datang dari Prabu Kian Santang Bagaimana keadaannya kini? Dengan kesedihan yang sangat mendalam Dewi Rengganis memutuskan untuk menyendiri di pendopo milik ayahnya Untuk menyambung telepati kepada Prabu Kian Santang Tepat pada purnama yang ketiga Dewi Rengganis mendapatkan ilham Bahwa Prabu Kian Santang sudah pulang Dan Dewi Rengganis bergegas untuk kembali ke rumah Namun malang Prabu Kian Santang sudah lebih dulu tiba di rumah Dan melihat rumah kosong tanpa ada orang Hati Prabu Kian Santang menjadi gusar Dan bingung kemana Dewi Rengganis berada Dan Prabu Kian Santang ingat dengan pendopo mertuanya Lalu Prabu Kian Santang bergegas pergi ke sana Rasa kangen yang menyelimuti pasangan ini sudah mulai memuncak Dan tibalah mereka di sebuah danau nan indah Dan akhirnya mereka bertemu di tempat itu secara tidak sengaja Beluk dan cium serta air mataharu di antara keduanya tidak bisa terbendung lagi Dan mereka akhirnya melepas rindu satu sama lain Di sela-sela pertemuan itu Dewi Rengganis meminta agar Prabu Kian Santang Membuatkan rakit agar mereka bisa mengayuhnya keseberang Dimana ada sebuah batu besar di sana Dewi Rengganis ingin sekali batu itu menjadi saksi cinta mereka berdua Dan akhirnya batu itu melegenda sampai saat ini Dengan sebutan batu cinta Sedangkan danau itu bernama Situ Patenggang Buat kalian yang ke daerah Bandung Jangan lupa untuk singgah ke danau Situ Patenggang Dimana batu cinta antara Prabu Kian Santang dan Dewi Rengganis berada di sana Benar atau tidak Wallahualam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya